Untuk berkumpul dan rata-rata di panggungan pesantren yang menjelaskan Jakarta. Ditemui di salah satu pesantren di kawasan Durean Sawit, Jakarta Timur pada selasa sore. Menteri Paliwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan telah melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo terkait wabah monkeypox atau cacar munyit. Nusai menggelar rapat, saat ini pemantauan kesehatan di perjalanan penerbangan khususnya internasional telah kembali dilakukan dan diperketat untuk mencegah terjadinya penularan wabah empoks atau cacar munyit. Peningkatan pengawasan tersebut yakini dengan cara melakukan pengecekan suhu tubuh dan fisik. Pasalnya empoks terdeteksi melalui suhu yang tinggi serta deteksi secara fisik. Selain itu, Sandiaga juga menambahkan bahwa aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-Hack yang diberlakukan pada masa pandemi COVID-19 lalu akan kembali diterapkan. Meskipun telah memperketat pengawasan, namun hingga kini pemerintah menyatakan bahwa Indonesia belum melarang atau melakukan pembatasan terhadap perjalanan internasional. Tadi pagi kami sudah ratas dengan Bapak Presiden dan diputuskan untuk kita tingkatkan kewaspadaan. Dan Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan karena kita juga akan menyelenggarakan beberapa event bahwa untuk pemantauan ini di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai akan dicek suhu dan diperhatikan fisik karena empoks ini terdeteksi dengan suhu yang tinggi dan juga melalui deteksi secara fisik. Nah ini yang akan kita lakukan dan khususnya kita akan melakukan Indonesia Afrika Forum akan diperlakukan pengisian e-Hack atau deklarasi kesehatan seperti yang telah kita lakukan pada masa COVID-19. Tapi tidak ada bentuk larangan atau bentuk kebatasan yang ada adalah peningkatan kewaspadaan. Dari Jakarta, Firdevalevi melaporkan.